Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Yuk ketahui inilah 5 penyebab haid tidak lancar dan tidak teratur Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share Intro Haid, datang bulan, menstruasi, tamu bulanan atau apapun sebutannya adalah keadaan yang pasti dirasakan dan dijalani oleh perempuan Mulai ahil balik hingga umur 40-an hingga 50-an Hal tersebut merupakan keadaan rutin dalam proses perkembangan pada perempuan Perempuan mengalami haid selama kira-kira 2-7 hari Namun ada juga yang lebih dari itu Hal ini terjadi setidaknya sekali dalam sebulan Siklus haid yang normal umumnya adalah 28-35 hari Tapi nyatanya hal ini tidak terjadi pada semua perempuan Ada yang mengalami haid yang tidak lancar Kadang-kadang tidak rutin sekali dalam sebulan Bisa saja sekali dalam 2 bulan atau 3 bulan Haid yang datang terlambat atau tidak teratur ini Tidak selalu mengindikasikan bahwa perempuan tersebut hamil Bermacam-macam penyebab atau alasan bisa terjadi Sehingga perempuan memiliki haid yang tidak teratur Lantas, apa saja sih penyebabnya? Berikut adalah 5 penyebab haid tidak lancar dan tidak teratur yang perlu diketahui Penyebab yang pertama adalah stres Salah satu bagian otak yaitu hipotalamus sangat terpengaruh oleh stres Hipotalamus merupakan hormon yang mengatur periode haid Maka dari itu ketika Anda mengalami stres Maka tentu saja akan memberikan dampak pada kelancaran haid Anda Penyebab yang kedua adalah penyakit Haid yang tidak lancar dan tidak teratur bisa saja disebabkan oleh penyakit seperti jamur Bisa saja karena jarang haid malah mengakibatkan tumor Yang ketiga adalah penurunan berat badan yang drastis Apakah Anda sedang dalam program diet Atau berat badan Anda turun dengan drastis Hal ini bisa memberikan dampak pada jadwal haid Anda Hati-hati, Anda bisa saja terkena anoreksia atau bulimia Yang keempat adalah gangguan pada kelenjar tiroid Penyebab haid tidak lancar bisa juga disebabkan karena adanya gangguan pada kelenjar tiroid Anda Kelenjar tiroid yang terdapat pada leher mengatur metabolisme tubuh Anda Kelenjar ini penting karena juga berinteraksi dengan banyak sistem tubuh yang lain Agar berjalan dengan semestinya Sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan pada kelenjar tiroid Maka hal ini dapat berpengaruh pada jadwal haid Anda Yang kelima adalah hormon yang tidak seimbang Hormon yang tidak stabil atau seimbang Juga dapat menjadi penyebab haid tidak lancar Tentu saja hal ini dikarenakan haid merupakan hasil kerjasama antara otak, kandung telur, kelenjar di otak, serta kelenjar tiroid Bila salah satu komponen tersebut tidak beres, maka jadwal haid Anda akan terganggu Itulah tadi ulasan tentang 5 penyebab haid tidak lancar dan tidak teratur yang perlu diketahui Bila Anda mengalami haid yang tidak lancar dan tidak teratur Bisa saja salah satu dari 5 hal di atas adalah penyebabnya Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih